Menurut pensiunan Kepala Departemen Pemadam Kebakaran Lynn Owens, lampu kecil itu memang membingungkan. Kita semua bingung. Dari 60 watt yang dihidupkan, hanya sekitar 4 watt. Tapi tidak ada yang tahu bagaimana ia terus menyala. Bola lampu hadiah dari pengusaha lokal ini pertama kali dinyalakan di tahun 1901. Lampu itu terus menyala kecuali pada periode singkat di tahun 1903, sekitar seminggu di tahun 1937, dan beberapa kali mati lampu sampai tahun 1976. Ia menyala lebih dari 960 ribu jam. Setelah diselidiki, lampu ini adalah contoh rancangan khusus oleh Prof. Adolf Salie untuk sebuah perusahaan lampu di Ohio pada tahun 1897. Steve Byrne, anggota Komite Light Bomb Centennial, menjelaskan. Ini bola lampu yang spesial, harganya mahal. Proses pembuatannya sangat berhati-hati dan satu persatu diperiksa langsung. Lampu ini adalah bola lampu tertua yang masih menyala oleh rekor dunia Guinness. Dan semoga ia akan tetap bersinar selama bertahun-tahun, jauh melewati ulang tahunnya yang ke-110.